Pemusaha menyikapi sebaran COVID-19 yang kian meluas di tanah air, kalangan akademisi juga turut angkat bicara, termasuk upaya proaktif institusi pendidikan yang ikut mengambil kebijakan strategis guna mencegah sebaran virus corona merambah ke lingkungan perguruan tinggi. Seperti halnya penuturan yang disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Amarullah yang turut menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan persyarikatan terkait berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan, termasuk upaya preventif yang dilakukan UMT agar virus corona tidak sampai merambah ke lingkungan perguruan tinggi. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya memang suasana yang menyelimbuti dunia pada sampai hari ini adalah persoalan mewabahnya corona ke berbagai belahan muka bumi ini, termasuk Indonesia yang menjadi tempat persinggahan corona itu tentu membuat kita harus terus waspada ya, tapi juga tidak harus bersikap berlebihan kita biasa saja sambil kita betul-betul memperhatikan himbawan-himbawan yang telah diberikan, diumumkan oleh pemerintah, bahkan kampus sendiri, Universitas Muhammadiyah Tangerang, terus mengimbau mahasiswanya yang memang begitu banyak ya, dalam saling berinteraksi itu untuk membudayakan hidup bersih dengan senantiasa cuci tangan, tapi tentu kami dengan implementasi ajaran Islam yang setiap lima waktu berbudu itu juga menjadi bagian daripada penjagaan ataupun menangkalnya penyebaran virus corona. Namun tetap kita tekankan pula untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang higienis. Berharap wabah ini segera berhenti, segera nyah dari muka bumi khususnya Indonesia, dan tentu UMT kita di samping terus berupaya untuk melakukan pencegahan dengan menggunakan masker diantaranya lalu mengurangi pepergian ke daerah-daerah yang kemungkinan indikasi kuat terkontaminasi oleh virus corona. Dan dengan demikian barangkali penyebarannya bisa dicegah seminimal mungkin. Bahkan kita berharap corona tidak meluas sampai ke tempat-tempat kita. Dan kita berharap mereka-mereka yang kebetulan sudah terjangkiti virus corona bisa segera pulih dan sembuh serta sehat dan beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan ini semua dengan doa dan upaya kita bersama. Tidak harus menyalahkan siapa-siapa. Corona segera nyah dari lingkungan. Mahasiswa yang begitu banyak di kami itu yang berpergiannya ke berbagai tempat dengan mobilisasi yang tinggi. Ini harus betul-betul menjaga setidaknya menggunakan masker, cuci tangan, tidak pernah bosan di setiap tempat apalagi saat mau mengkonsumsi makanan. Termasuk juga tentu dihindari ke tempat-tempat yang terindikasi kuat ya. Corona sudah menyebar di situ apalagi kemudian kontak dengan penderita corona. Maka kalau lah mungkin ada kawan ataupun siapa kerabat yang kebetulan suspek ini yang bersakutan kalau barangkali mau lihat harus mengikuti prosedur-prosedur yang ditetap. Ini juga bentuk respon dari Muhammadiyah untuk melakukan upaya bagaimana penyebaran virus corona ini betul-betul dihambat ataupun bisa dicegah karena Muhammadiyah lahir di Indonesia itu bagaimana juga bisa membantu pemerintah dan masyarakatnya dalam hal tentu menghadapi musibah seperti ini dengan langkah-langkah konkret. Tim TV-mu memberitakan